Orang yang paling salah adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain Ya, yang selalu menganggap dirinya paling benar Itulah orang yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Fat Santara Jagat dimanapun berada Bismillah, Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Kemarin viral berita pembubaran pengajian Ustadz Rizad Shafik Dan disitu kita mendapat informasi bahwa yang membubarkan adalah organisasi Banser Ini adalah bukan fenomena baru dan kita tahu kejadian ini sering terjadi Dianggap salafi mungkin selalu membitah-bitahkan kelompok lain ya Dan disini yang mungkin tujuan walaupun secara tidak langsung tidak ditujukan Tapi yang merasa tersinggung adalah warganah diyin Bagaimana kegiatannya sering dianggap kegiatannya sering dianggap bitah Kemudian ternyata ada viral Bapak polisi yaitu Pak Bayupur Dantono Waka Polres Majalengka Memberi pesan bahwa seolah-olah ia berpihak kepada organisasi salafi tersebut Ya itu tidak ada masalah karena ini negara demokrasi Bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita rangkum Kita bungkus dengan diskusi-diskusi Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini menjadikan atau mengarah kepada perbuatan perundungan Pawa Kapolres tersebut mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan fenomena yang sering terjadi ini Akhirnya beliau ingin mendalami ilmu agama secara khusus Dan agar dia bisa memahami perbedaan-perbedaan ini Tetapi yang menarik ada statement bahwa dia nanti saat menjadi Kapolres Dia siap akan memanggil Ustadz Salafi yang ya mungkin paling alim mungkin ya Untuk dijadikan pencerama dalam pengajiannya saat nanti dia menjadi Kapolres Ini akhirnya menuai mungkin pertanda tanya bagi masyarakat ya Apakah ini Pak Polisi ini termasuk jamaah salafi atau tidak Tapi yang jelas kita dalam bermasyarakat Jangan sampai kita menganggap orang yang paling benar siapapun itu Kemudian tidak usah saling menjelekan amal ibadah orang lain Kalau tohpun itu tidak setuju maka ya kita biarkan saja Kita mungkin punya tugas meluruskan tapi kita tidak boleh memaksakan Itulah aturan bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam satu agama Mungkin berbeda madhab ya mungkin berbeda aliran Tapi satu keyakinan Tuhan kita sama yaitu Allah Nabi kita sama yaitu Muhammad SAW Maka kita harus disikapi dengan Biarlah amal kami yang kami bertanggung jawabkan sendiri Biarlah kalian mempertanggung jawabkan amal kalian sendiri Apapun itu kita belum jelas Di sisi Allah yang paling mulia itu siapa Janganlah kalian menganggap diri kalian suci Hanya dialah Allah Dialah Allah yang maha mengetahui Siapa yang paling bertakwa di antara kita Ya oleh karena itu Orang yang paling salah adalah Orang yang selalu menyalahkan orang lain Ya yang selalu menganggap dirinya paling benar Itulah orang yang salah Sikapi perbedaan dengan kedewasaan Jangan dengan perundungan Siapapun kita Siapapun dia Siapapun mereka Ikhtilafu umati rahmatun Semoga perbedaan-perbedaan ini Menjadi rahmat Menjadi perbandingan Pengetahuan Dan akan menambah pengetahuan kita masing-masing Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton